Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wabila alamin Akhirnya kita masih bisa dipertemukan kembali Nah sekarang kan kita akan membahas tentang Buku yang utama Cejak Perjuangan Host Cokro Amin Kemarin kan kita sudah menceritakan bagaimana Pak Cokro ini Ini diperkenalkan oleh Pak Dr. Aji Dedi Mula Warman ini Sebagai sosok yang menginisiasi bahwa Kemerdekaan pertama kali di ucapkan oleh Bercuma pertama kali di ucapkan itu oleh Sosok Pak Cokro Amin Pada gelaran Kongres pertama kali Syarikat Islam di Bandung pada waktu itu Di Jalan Asia Afrika Nah ini menjadi sangat menarik Kenapa demikian Kok bisa terjadi seperti itu Nanti kita akan membahas Yang pertama itu Itu review dari minggu lalu Nah untuk malam ini kita akan membahas tentang Kelahiran genetis Dan masa muda dari Pak Cokro Nah untuk lebih jelasnya Nanti saya akan share screen secara langsung Kita langsung To the point Karena bagi saya Penyampaian yang Enak itu Yang langsung kena ke poinnya Mungkin bagi sebagian orang kan Mempunyai persepsi lain Tentang bagaimana cara menyampaikan Sebuah Gagasan atau pandangan Baik ya Baik ya Pada hari ini kita akan memasuki Sebab yang pertama Kemarin kan Perkenalan Pak Cokro Melalui Lahirnya Raja Tanpa Makota Nah Raja Tanpa Makota ini kan Apa ya Itu dilahirkan bukan Tanpa sebab Dan bukan tanpanya Tidak ada tanpanya Tanda-tanda Nah ini Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut Ketika sudah memasuki Pada Sebab ini Pak Cokro ini Sebelum ini Sebelum haji kan Dia masih menggunakan Gelak Radian Mas Nah ini Radian Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto Lahir di Bakur Sawahan Madiun Jawa Timur Pada Pada 16 Agustus 1882 Oh iya Saya ini ngasih Ngasih Informasi aja Kemarin kan saya Mengasihkan informasi Bahwa Pak Cokro itu Lahir di tahun yang salah Nah ini yang benar Bahwa Pak Cokro ini Lahir pada 16 Agustus 1882 Nah kebetulan Pak Cokro ini Lahirnya bertepatan Dengan meletusnya Gunung Krakatau Nah ini kan Sebuah tanda-tanda Kayak kemarin nih Kemarin kan Meletusnya Gunung Semeru Terjadi pada 4 Desember Ada apa Ada Ada kejadian apa Dan ada Kejadian seperti apa Kita gak tahu Nah kita Merefleksikan Kejadian Meletusnya Gunung besar Di dataran Indonesia Ini Maka akan terjadinya Sebuah proses Lahirnya Ini Ya lahirnya Sebuah Raja tanpa Apakah itu Sebagai tanda-tanda Kita gak tahu Alam kan Gitu Tapi Yang jelas Ini menjadi Sebuah keyakinan Bagi kalangan Jawa Lama Kalangan Jawa Lama Dianggap sebagai Petanda Kejadian Luar biasa Akan Mengingapi Perjalanan Hidup Seorang Anak Kalau kita Korelasikan Dengan meletusnya Gunung Semeru Kemarin Apakah akan Terjadi Sesuatu Yang sama Kita akan Merefleksikan Karena Bagi saya Merefleksikan Sebuah perjalanan Masa depan Itu Tidak lepas Dari perjalanan Masa lalu Nah mungkin Ini menjadi Sebuah Jalan Tapi Tidak menjadi Satu Jalan utuh Karena apa Karena kita Kembali lagi Kepada Allah Allah yang menentukan Allah yang maha Berkendak Dan Allah yang maha Kuasa Dan ini Menjadi pertandanya Tapi Kita harus Belajar 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 Dengan Masa lalu Tendang sejarah Apakah ada Tanda-tanda Untuk kehidupan Kita di masa Yang datang Ini yang Menjadi penting Saat ini Sebagaimana Diungkapkan Amels Penulis Riwayat Pak Cokro Yang Banyak Tulisannya Itu dijadikan Rujukan Termasuk Di dalam Buku ini Buku yang Utama Dalam Amels Itu Bilang Di dalam Bukunya Bahwa Seolah-olah Hal ini Menjadi Kiasan Bahwa Sebagai gunung Yang Sedikit Menimbulkan Perubahan Dalam Alam Sekeliling Mendahsyatkan Segenar Makhluk Maka Laksana Itu Tulalah Kelahiran Hosh Cokro Itu Membawa Letusan Sarekat Islam Bukan Seperti Api Yang Membakar Dan Ombak Di Lautan Yang Membanjiri Seluruh Tanah Banten Dan Lampung Tetapi Adalah Letusan Yang Membawakan Damai Dan Kesadaran Atas Kemanusiaan Yang Menimbulkan Perubahan Yang Besar Bukan Dimaknai Hanya Sebatas Negatifnya Saja Kayak Terjadinya Erupsi Itu Akan Terjadi Kelaparan Terus Tapi Pasca Terjadinya Erupsi Pasca Terjadinya Letusan Itu Kan Ada Efek Positif Itu Tandanya Menjadi Subur Dan Ini Mungkin Menjadi Tanda-tanda Pak Cokro Waktu itu Lahir Dan Ini Menjadi Sebuah Pertanda Bahwa Akan Lahir Sebuah Kesadaran Yang Utuh Atas Kemanusiaan Yang Menimbulkan Perubahan Ini Yang Diceritakan Amels Di Bukunya Jejak Perjuangan Hos Cokro Minotto Jadi Lanjut Kepada Alinia Berikutnya Untuk Alinia Ini Lebih Menjelaskan Bagaimana Pak Cokro Ini Dilahirkan Dari Keluarga Yang Seperti Apa Terus Membunyai Saudara Berapa Dan Lain Sebagainya Jadi Pak Cokro Ini Adalah Anak Kedua Dari Dari Bersaudara Dari Ayahnya Yang Bernama Raden Mas Cokro Amiseno Seorang Pangerih Praja Dengan Pangkat Wedana Di Kleco Madiun Berarti Pak Cokro Lahir Dari Madiun Ini Memang Sejak Awal Dari Bapak Yang Jadi Wedana Kemudian Berdasarkan Berdasarkan Silat Ini Kakeknya Itu Raden Mas Adipati Cokro Negoro Adalah Pernah Menjabat Sebagai Bupati Ponorogo Ternyata Kakeknya Itu Atau Ayahnya Pak Raden Mas Cokro Amiseno Ini Adalah Seorang Bupati Dari Ponorogo Dan Kalau kita Mengulik Lagi Bagaimana Ini Apa Buyutnya Dari Pak Cokro Itu Ternyata Adalah Seorang Pengurus Pondok Pesantren Di Apa Pesantren Di Tegal Sari Ponorogo Yang Cikal Bakal Cikal Bakal Adanya Pesantren Yang Ada Di Ponorogo Gontor Cikal Bakal Pesantren Gontor Ini Dari sini Dari Kiai Bagus Kesan Besari Ini Wallah Alam Terjadinya Kan Begitu Saja Jadi Kiai Bagus Kesan Besari Ini Apa Merupakan Sebuah Pengurus Pemilik Pondok Pesantren Segalu Pemurus Lewat Perkahwinannya Dengan Putri Dan Dari Susuhan Pak Buwono Ketiga Kesan Besari Melahirkan Putra Yaitu Raden Mas Adipatri Cokro Negoro Itu Kakeknya Pak Cokro Yang Kelak Menjadi Bupati Ponorogo Itu Aliannya Yang Tadi Nah Untuk Masuk Aliannya Berikutnya Ternyata Pak Cokro Menjelaskan Tentang Keinginan Dan Harapan Orang Tua Dari Pak Cokro Jadi Semasa Kecil Pak Cokro Biasa Dipanggil Dengan Umar Said Orang Tua Berharap Umar Said Bekerja Sebagai Pegawai Panger Raja Menurus Trasisi Piai Jawa Ternyata Pak Cokro Ini Di sisi Lain Beliau Ini Adalah Keturunan Dari Seorang Piai Atau Seorang Yang Sangat Dipandang Pada Waktu Itu Sebagai Orang Yang Kaya Raya Istilahnya Yang Punya Pangkat Dan Jabatan Di Pemerintahan Belanda Tapi Di sisi Lain Beliau Atau Pak Cokro Ini Adalah Keturunan Langsung Dari Seorang Kiai Jadi Bisa Priai Dan Kiai Oleh Sebab Itu Beliau Bisa Disekolahkan Ke Osvia Oplading School For Inlands Abtenar Jadi Sekolah Calon Pegawai Bumi Patra Di Megelang Atau Sekarang Itu Sekolahnya Bisa Disebut Dengan Sekolah Apa Itu Namanya Calon Camat Itu IPDN Sekarang Itu Berubah Bertransformasi Menjadi IPDN Mereka Yang Tamat Dari Sekolah Itu Biasanya Oleh Penguasa Belanda Dijadikan Pegawai Penguruh Praje Mulai Dari Jabatan Magang Jurutulis Mantri Polisi Asisten Wedana Wedana Sampai Kemudian Menjadi Bupati Jadi Osvia Ini Mendidik Seorang Yang Akan Dijadikan Target Besarnya Target Pucat Seorang Bupati Dari Pemerintahan Belanda Jadi Lanjut Ke Alinia Berikutnya Ini Menceritakan Tentang Bagaimana Keaktifan Pak Cokro Selama Dari Masa Kanak-kanak Sehingga Itu Timbul Menjadi Daya Kreativitas Untuk Menghilangkan Jajah Apa ya Menghilangkan Pola Pikir Tentang Kolonialisme Bagaimana Menjajah Itu Sangat Tidak Dibutuhkan Jadi Umar Said Bukan Anak Pendiam Pada Waktu Itu Malahan Beliau Adalah Anak Yang Agresif Pikirannya Tak Pernah Berhenti Melakukan Kreativitas Tidak Seperti Anak Lainnya Selama Jam Bangun Dari Tidur Sampai Malam Menjelang Ada Saja Yang Dilakukan Progresifitas Pikiran Dan Kreativitas Berlebihan Itu Kemudian Biasanya Disebut Anak Nakal Ini Menjadi Sebuah Apa Ya Sebuah Status Sosial Bahwa Anak Yang Aktif Anak Yang Overaktif Ini Menjadi Disebut Menjadi Anak Anak Padahal Belum Tentu Kan Ada Faktor Faktor Yang Mendukung Kenapa Anak Ini Overaktif Anak Ini Menjadi Bergeraknya Berlebihan Tidak Seperti Anak Yang Lain Selalu Diam Dan Ini Yang Menjadi Standar Sosial Ini Yang Harus Kita Telah Lagi Kenapa Anak Bini Bisa Nakal Kita Harus Bisa Melihat Tanda Tandanya Kenakalan Itu Ternyata Jenisnya Berbeda Bagi Penulis Jadi Bukan Nakal Nakal Dalam Ardian Konnotasi Yang Jelek Bukan Jadi Nakalnya Pak Cokro Ini Dia Melakukan Sebuah Apa Ya Sebuah Apa Berpikir Kreatif Yang Lebih Gimana Caranya Anak Yang Berpikir Kreatif Kan Itu Nanti Efeknya Akan Over Over Confident Over Aktif Dan Lain Sebagainya Bukan Anak Nakal Dalam Tanda Kutip Yang Nakal Sesungguhnya Yang Seling Jahilin Jahatin Anak Bukan Bagi Penulis Hal Ini Bukan Kenakalan Jelas Sehingga Atau Kata Cokro Kecil Menyebabnya Menjadi Dominan Di Antara Teman Bayinya Di Desa Jadi Sehingga Menjadi Wajar Ketika Badan Masa Bermain Kreatif Menjadi Masalah Di Dunia Permain Anak Bahkan Hal Menjadi Kupuk Yang Tepat Bagi Tumbuhnya Sifat Kemimpinan Yang Lugas Di Masa Depan Dan Ini Menjadi Poin Penting Kenapa Seorang Pemimpin Itu Dibentuk Tidak Hanya Pada Saat Pemimpin Menginjak Masa Dewasa Tidak Ada Tanda-tandanya Di Waktu Masih Kanak-kanak Masalahnya Adalah Ketika Kreatifitas Denominasi Itu Dibawa Di Sekolah Formal Dimana Aktifitas Yang Lebih Diahkan Pada Serapan Pengetahuan Dan Perlaku Perkepatuhan Pada Sistem Kekuasaan Penguasa Polonial Belanda Wajarlah Umar Said Sering Pindah Dari Sekolah Satu Ke Sekolah Langit Mengingat Kreatifitas Otak Yang Melampaui Zamannya Pastilah Tak Akan Petah Didiamkan Dan Dipatukan Berdasar Sistem Pendidikan Model Belanda Saat Itu Maklum Sistem Pendidikan Belanda Sistem Pendidikan Kolonial Harus Dididik Sesuai Dengan Apa Yang Dicita Citakannya Dari Sekolah Tersebut Nah Cita Citanya Sekolah Yang Osvia Kan Itu Menjadi Seorang Wedana Tujuan Akhirnya Dan Seorang Bupati Bupati Yang Seperti Apa Bupati Yang Takluk Tunduk Patu Kepada Pemerintahan Belanda Dan Ini Menjadi Satu Kata Kunci Kenapa Pak Cokro Tidak Ingin Tanduk Tuk Tuk Oleh Sistem Pemerintahan Belanda Dan Ini Menjadi Kerangka Berfikir Untuk Memberontak Bahwa Ini Tidak Benar Adanya Kita Bangsa Indonesia Tidak Untuk Di Perah Tidak Untuk Diambil Pemikiran Bahkan Tenaganya Kan Udah Diambil Dari Kalangan Bawah Di Kalangan Atas Juga Diambil Ini Kan Keterlaruan Ini Menjadi Landasan Berfikir Pak Cokro Tidak Ingin Dikekang Oleh Sekolah Sekolah Kolonial Pada Waktu Itu Beranjak Dewasa Cokro Bungnya Berangkat Kemagelang Untuk Meneruskan Ke Osvia Dan Dulus Sekitar Usia Di 20 Tahun Berarti Sekitar Tahun 1902 Dan Ia Sempat Bekerja Sebagai Juru Tulis Juru Tulis Di Kelodok Purwodadi Di Kesatuan Pegawin Administratif Bumi Petra Dingawi Saat Itu Pak Cokro Muda Dinikahkan Orang Tuanya Dengan Anak Priai Lain Anak Dari Raden Mas Mangun Sumu Mangun Sumu Wakil Bupati Ponorogo Raden Ajeng Suharsikin Dari Ibu Suharsikin Nantinya Lima Anak Pak Cokro Lahir Yaitu Siti Utari Siti Utari Ini Teman Teman Adalah Anak Pertama Pak Cokro Dengan Soekarno Kenapa Demikian Nanti Kita Akan Cari Tahu Jawabannya Di Belakang Nanti Terus Anak Kedua Utar Utario Alias Anwar Anwar Cokro Aminoto Harsono Alias Mustafa Kamil Mustafa Kamil Ini Diambil Dari Tokoh Yang Dicita-citakan Oleh Pak Cokro Nanti Penjelasannya Ada Juga Di Subab Subab Berikutnya Terus Ada Siti Islamiyah Dan Suyut Ahmad Terus Kan Pak Cokro sudah nikah nih Di tahun Ya Di umur 20-an Di 1902-an Terus 1903 Itu Dinekakan oleh Temannya Sesama Pejabat Pemerintahan Itu Wakil Bupati Bupati Dari Ponorogo Raden Mas Mangun Sumo Dengan Anaknya Yang Bernama Ibu Suarsikin Ibu Suarsikin Menikah Dengan Pak Cokro Langsung Dini Tiga Tahun Bekerja Sebagai Juru Tulis Tidak Membuatnya Bermimpi Meneruskan Tradisi Priai Panggraf Praja Jiwanya Mulai Berontak Pertanyaan Mulai Berkembang Di Kepala Pak Cokro Muda Mengapa Kita Orang Jawa Harus Bekerja Sebagai Pegawai Belanda Mengapa Belanda Sesukanya Memerintah Orang Orang Jawa Mengapa Di Luar Keluarga Ku Dan Para Pria Yaitu Di Desa Desa Petani Itu Miskin Melarat Berdaya Harus Setor Kepada Belanda Kenapa Tidak Ada Itu Namanya Juru Tulis Orang Belanda Kenapa Juru Tulis Itu Dari Indonesia Kenapa Kuli Kuli Itu Sudah Pernanda Dan Sering Muncul Ketika Beliau Sekolah Di Osvia Mengapa Di Osvia Yang Sekolah Hanya Anak Jawa Bersama Peranggal Prajek Kenapa Sekolah Osvia Ini Tidak Ada Anak Anak Dari Kalangan Petani Itu Kenapa Muncul Yang Seperti Itu Mengapa Sekolah Saja Harus Dibedakan Meskipun Waktu Itu Tidak Terlalu Kuat Panggilan Kritis Dibandingkan Ketika Inilah Saat Pemikiran Kritis Radikal Revolution Pak Cokro Muda Bergeliat Akhirnya Pada Tahun 1905 Pak Cokro Mundur Dari Pekerjaannya Sebagai Bentuk Perlawannya Terhadap Budaya Feodal Pria Tapi Ketika Pak Cokro Keluar Ini Apa Yang Namanya Pergulatan Batin Tidak Hanya Batin Tapi Pergulatan Fisik Juga Karena Memanggitu Karena Ditentang Oleh Mertuanya Atau Bapak Ibunya Dari Raden Raden Ayu Suharsikin Karena Ini kan Tradisi Pria Ini kan Harus Dijalankan Apa ya Harus Terus Dikejar Harus Terus Dilakukan Terus Menerusnya Istilahnya Kayak Ini apa Status Sosial Yang harus Dijaga Oleh Keturunannya Seterus Seterusnya Ya Kalau Sekarang Namanya Nepotisme Ternyata Nepotisme Itu Sudah Diajarkan Dari Zaman Dulu Tapi Tidak Tau Ini kan Bentuk Sejarah Itu Memang Nyata KKN Korupsi Nepotisme Itu pun Mungkin Sudah Ada Dari Zaman VOC Kenapa VOC Bangkrut Nah Ini yang Menjadi Pertanyaan VOC Mundur Dari Indonesia Dulu kan Bukan Belanda Yang Menjajah Tapi VOC Dulu Nah VOC Ini Kenapa Bangkrut Kenapa Mungkin Karena KKN Itu Kan Ini Menjadi Satu Pertanyaan Penting Kapan Terjadinya Sejarah KKN Itu Koalusi Korupsi Nepotisme Dan Apakah Masih Mengapa Saat Ini Teman-teman Yang hanya Tau Perjalanan KKN Bagaimana Jadi Pertanyaan Rumah Dinas Tapi Bentuk Hijab Pertama Pak Cok Meninggalkan Pekerjaan Yang Enak Itu Kenapa Beliau Sadar Bahwa Beliau Hidup Itu Pada Saat Itu Mungkin Beliau Sadar Bahwa Hidup Menjadi Seorang Pemimpin Itu Tidak Harus Dikekang Untuk Bekerja Pada Seseorang Yang Menjajah Negaranya Sendiri Mungkin Dari Situ Beliau Menetapkan Hatinya Saya Harus Berhijrah Dan Saya Harus Bisa Merubah Bangsa Ini Mengajik Jadi Hijrannya Itu Yang Pertama Itu Ditata Dulu Hatinya Batinya Jatijir Temukan Dulu Dengan Mengajik Kitab Ke Berbagai Pondok Pesantren Sampai Menyendiri Atau Melakukan Iktikaf Di Tempat Yang Tau Dimana Kemberadaannya Setelah Itu Cokro Muda Nekat Menjemput Istrinya Dan Diajak Semarang Nah Ternyata Setelah Dari Madiun Dan Pesantren Yang Ada Didekat Madiun Mungkin Bisa Jadi Pesantren Pesantren Tidak Hanya Di Madiun Atau Di Luar Madiun Bisa Jadi Nah Ketika Itu Beliau Ingin Mengajak Istrinya Hijrah Ke Semarang Tapi Untuk Menikmati Kebebasannya Tidak Lagi Terikat Pada Tradisi Keluarga Sebagai Antenar Atau Bangsa Priyai Pemerintahan Belanda Disana Beliau Bekerja Serabutan Berinteraksi Dengan Realitas Rakyat Yang Sebenarnya Bahkan Menjadi Kuli Pelabuhan Pun Dilakoninya Seorang Pangerap Praji Anak Muda Terpelajar Lulusan Ofis Tahun 1905 Sampai 1907 Mau Menjadi Kuli Pelabuhan Dan Ini Menjadi Sesuatu Hal Yang Apa Ya Mungkin Kalau Anak-anak Sekarang Ketika Disuruh Mau Jadi Pelanjut PNS Atau Ketika Pelanjut PNS Atau Keluar Dari PNS Dengan Realitas Bahwa Di Dalam Pekerjaan Itu Terjadi Sesuatu Hal Yang Menggugah Semangatnya Untuk Berhijar Itu Apakah Mau Nah Ini Menjadi Pertanyaan Apakah Bisa Apakah Mau Merubah Realitas Yang Seperti Itu Dengan Kehidupannya Apakah Bisa Jangankan PNS Kehidupan Nyata Yang Pekerjaan Pegas Swasta Yang Enak Ketika Melihat Sebuah Realitas Yang Tidak Enak Apakah Ingin Merubah Dan Ingin Pergi Untuk Merubah Realitas Yang Tidak Enak Tadi Itu Menjadi Sebuah Pergolakan Yang Besar Dan Ini Pak Cokro Melakukannya Secara Ikhlas Dan Tulus Ingin Mengetahui Terlebih Dahulu Dari Awalkan Pak Cokro Ingin Mencari Jati Dirinya Dulu Baru Melihat Realitasnya Secara Melalui Semarang Karena Semarang Sebagai Kota Terbesar Semarang Dekat Pelabuhan Dari Surabaya Semarang Jakarta Ini Makanya Ingin Mengetahuinya Dari Semarang Dulu Sebelum Hijrah Ke Surabaya Jadi Pengalaman Selama Tahun 1905 Sambil 1907 Itulah Yang Menempat Dirinya Atau Diri Pak Cokro Dalam Memahami Bagaimana Kehidupan Rakyat Kecil Atau Wungculik Atau Buruh Pekerja Kelas Bawah Di Perkebunan Kereta Api Pengadilan Pelabuhan Dan Sebagainya Yang Jauh Dari Kenyamanan Hidup Sebagaimana Pernah Dirasakannya Semanjak Kecil Sampai Remaja Menjadi Anak Dan Bagian Dari Keluarga Pernyai Pak Cokro Dapat Merasakan Bagaimana Keluhan Dan Hidup Tanpa Mimpi Dari Seorang Rakyat Celata Rakyat Kromo Mengcilik Harus Menjalani Hidupnya Sehari-hari Demi Diri Dan Keluarganya Bagaimana Kemudian Rakyat Dapat Berfikir Untuk Kenikmatan Hidup Melakukan Perlawanan Menulis Menulis Berdiskusi Bergerak Padahal Kebutuhannya Tidak Tidak Cukup Dan Ini Menjadi Trigger Untuk Bisa Merubah Untuk Bisa Merubah Indonesia Dari Bawah Maksudnya Bertahapan Mengenali Mengenali Jati Dirinya Dulu Mengenali Realitasnya Dulu Ini Yang Strategi Pak Cokro Mungkin Bisa Dikatakan Seperti Itu Tahun 1907 Cokro Muda Menginginkan Suasana Lain Dan Mencoba Kehidupan Baru Di Surabaya Habis Dari Semarang Hijrah Ke Surabaya Melanjutkan Sokolah Dibas Berklic Afon School Sokolah Teknik Sipil Jurusan Mesin Sekaligus Bekerja Di Perusahaan Dagang Bernama Koi Mku Untuk Membiayai Kehidupan Sekolah Kegiatan Sekolahnya Jadi Pak Cokro Itu Kan Tidak Punya Apa-apa Nih Masa Hanya Berpangku Tangan Kepada Orang Tidak Beliau Mencoba Menatai Hidupnya Dengan Apa Dengan Bersekolah Tapi Dibiayai Oleh Dirinya Sendiri Oleh Pak Cokro Sendiri Dengan Mengusahkan Tanpa Belas Kasihan Dari Pemerintah Melanda Lulus Sekolah Dibas Itu Tahun 1910 Ia Sempat Bekerja Menjadi Juru Mesin Selama Setahun Dan Akhirnya Menjadi Juru Kimia Di Sebuah Fabrik Gula Rogo Jampi Surabaya Antara Tahun 1911 Sama 1912 Nah Di Surabaya Ia Mulai Aktif Berorganisasi Dan Menjadi Ketua Perkumpulan Panti Harsoyo Jadi Sebelum Ke Syarikat Dagang Islam Mencoba Aktif Berorganisasi Dulu Tapi Di Perkumpulan Panti Harsoyo Perjuangan Yang Efektif Ketika Mulai Berjuang Di Syarikat Islam Dan Bergerak Lainnya Dari Tulisan Tulisan Kritis Itulah Beliau Kemudian Mulai Dikenal Sebagai Toko Muda Pembeda Pembela Rakyat Kecil Nantinya Seperti Akan Kita Lihat Di Bab Selanjutnya Perjuangan Melalui Perjuangan Melalui Tulisan Beliau Lakukan Melalui Penerbitan Surat Kabar Harian Mingguan Mupun Manjala Jadi Bentuk Perlawanan Pak Coklo Itu Tidak Hanya Secara Fisik Tapi Media Masa Pun Dilakukan Oleh Pak Coklo Selama Tahun 1910 Sampai 1912 Itulah Pak Coklo Banyak Membaca Berdiskusi Dan Menulis Sekaligus Mulai Melakukan Pergerakan Bergerakan Bersama Banyak Tokoh Di Surabaya Apabila Pada Masa Mudanya Pak Coklo Karena Kecerdasannya Ia bersikap Kritis Alamnya Sebab Ada Struktur Struktur Timpang Dan Ketidakadilan Di Depan Matanya Setelah Tahun 1905 1902 Sampai 1907 Beliau Mulai Merasakan Sendiri Bagaimana Menjadi Orang Bawah Rendahan Tak Berdaya Dan Harus Tunduk Pada Kuasa Kolonial Sekaligus Kaum Pria Jadi Awal Tahun Awal Abad Ke 20 Itu Adalah Masa Perubahan Mendasar Gerakan Nasional Di Indonesia Dari Pergerisiran Kesadaran Yang Bersifat Lokal Di Pedesaan Berdasarkan Insting Perlawanan Menuju Kesadaran Yang Bersifat Lintas Lokal Di Perkotaan Meski Belum Bersifat Nasional Seperti Yang Ditunjukkan Ditunjukkan Dengan Berdirinya Syarikat Dagang Islam 1905 Jamiat Khair 1905 Budi Utomo 1908 Setelah Itu Terjadi Perubahan Kesadaran Yang Lebih Bersifat Nasional Ketika Syarikat Dagang Islam Berganti Nama Menjadi Syarikat Islam Di Tangan Pak Coko Pergeseran Kesadaran Itulah Yang Nantinya Menyurut Keberanian Pak Coko Berbasis Islam Menyurutkan Nasionalisme Nusantara Nusantara Bukan lagi Lintas Lokal Atau Bahkan Lokal Seperti Budi Utomo Atau Spesial Seperti SDI Tirtuali Suryo Dan Haji Samen Budi Nah Ternyata Organisasi Lokal Organisasi Lokal Yang Yang Paling Lama Datanya Yang Utama Ini Adalah Syarikat Dagang Islam Jadi Terbentuknya Syarikat Dagang Islam Itu Dimulai Dari 1905 Begitupun Dengan Syarikat Hoyl Jadi Ternyata Budi Utomo Itu Organisasi Lokal Awalnya Di Daerah Jawa Dan Madura Dan Itu Dididikan Pada 1908 Dan Ternyata Budi Utomo Itu Adalah Organisasi Lokal Ketiga Dari Data Yang Disajikan Oleh Pak Dokter Buda Warman Di Bukunya Yang Utama Begitulah Jadi Ini Kan Kok Bisa Bertransisi Dari SDI Ke SI Kenapa Demikian Karena Tadi Kenapa Cokro Ingin Melebarkan Sayap Perjuangan Kenasional Atau Interlokal Jadi Karena Kalau Kita Hanya Berfokus Kepada SDI Syarikat Dagang Islam Mungkin Ini Pemikirannya Pak Cokro Waktu Itu Yang Digerakan Hanyalah Perkumpulan Dagang Bukan Seluruh Elemen Yang Ada Di Interlokal Atau Di Nasional Nusantara Waktu Itu Hindia Belanda Ini Menjadi Satu Titik Temu Antara Syarikat Islam Dengan Seluruh Elemen Masyarakat Berjuang Bersama Sama Dengan SDI Mungkin Ini Yang Dipikirkan Pada Waktu Satu Satunya Orang Yang Berani Secara Vokal Dan Terang Terangan Mengatakan Hindia Dengan Pemerintahan Sendiri Sejak 1912 Dan Lebih Radikal Lagi Hal tersebut Dinyatakan Pada saat Kongres Nasional Pertama Syarikat Syarikat Sentral Syarikat Islam Tahun 1916 Di Bandung Seperti Penulis Yang Dijelaskan Pada Awal Kemarin Yang Saya Sudah Melanjut Semua Bentuk Kesadaran Itu Merupakan Reaksi Berbeda Dari Pendekatan Yang Sebelumnya Yaitu Kolonialisasi Besar-besaran Menjadi Apa Yang Disebut Dengan Politik Balas Budi Atau Politik Etis Belanda Yang Semuanya Ternyata Berujung Pada Orientasi Ekonomi Dan Menanggengkan Kekuasaan Kolonial Belanda Politik Etis Sebenarnya Hanyalah Bentuk Pergeseran Pendudukan Atau Pendudukan Atau Kolonialisme Berwajah Lama Kapitalisme Kuno Berupa Militarisme Pendudukan Tanam Paksa Dan Menuju Liberalisme Yang Lebih Mengutamakan Keamanan Dan Ekonomi Dan Dalam Proses Perubahan Kesihatan Hidup Pak Coko Ada Di Dalamnya Menjadi Yang Utama Nama Panggilan Yang Diberikan Oleh Para Pemimpin Dan Anggota SIS Indonesia Kepada Bila Menjadi Motor Penggerak Utama Nasionalisme Indonesia Jadi Yang Utama Ini Adalah Julukan Yang Disematkan Oleh Pak Coko Yang Disematkan Oleh Seluruh Kalangan Elemen Organisasi Pada Waktu Itu Untuk Pak Coko Yang Utama Yang Hidup 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 Tidak Dibatasi Ruang Dan Waktu Buku Kayanya Pak Dokter Adi Menjelaskan Kejadian Kejadian Pada Waktu Terjadi Tumpang Pindih Sistem Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Belanda Yang Dulunya Itu Politik Balas Budi Atau Politik Itu Sebelumnya Sebelumnya Lagi Itu Politik Politik Tanam Paksa Kolonialisme Yang Kunu Terus Berubah Ke Politik Etis Yang Ternyata Itu Menuju Liberalisme Menuju Yang Apa Ya Itu Orientasinya Hanya Di Ekonomi Dan Keamanan Ini Yang Menjanjikan Sehingga Liberalisme Itu Munculkan Pada Waktu Itu Terjadi Perang Dunia Pertama Pada Tahun 19 Kalau Nggak Salah 1914 Sampai 19 Berapa Terjadi Perang Dan Ini Efeknya Ternyata Sangat Berpengaruh Hampir Indonesia Itu Merdeka Di Tahun 1918 Tapi Tidak Terjadi Dan Ternyata Pak Coklo Itu Ditahan Pada Waktu Itu Setelah Ini Ini Kecerdasan Pak Coklo Ini Luar Biasa Jadi Bisa Membaca Memprediksi Indonesia Itu Merdeka Kapan Kan Di 19 19 Mengutarakan Indonesia Zilbestur Di Kongres Pertamanya Di Bandung Dan Itu Proses Menuju Kemerdekaan Tapi Ternyata Ada yang Belum Selesa Ada yang Belum Tuntas Makanya Kemudian Jepang Kalah Bangsa Barat Menang Itulah Terjadi Ini Begitulah Kira-kira Itu Mungkin Cukup Pada Pembahasan Kali Ini Kita Sudah Menjelaskan Bagaimana Terjadinya Proses Terbuka Terjadinya Proses Munculnya Yang Utama Atau Munculnya Pak Cokro Atau Munculnya Raja Tanpa Makota Di Indonesia Apakah Ini Menjadi Satu Pertanda Bahwa Meletusnya Gunung Sumeru Munculnya Yang Utama Baru Kita Hanya Bisa Berdoa Bahwa Negara Ini Semoga Segera Baik-baik Saja Dari Apa Yang Dinamakan Oleh Korupsi Kolusi Nepotisme Dan Ketidak Pedulian Antara Ini Antara Elemen-elemen Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan Sekarang Mengalami Masa Transisi Krisis Moral Krisis Empati Tapi Mudah-mudahan Itu Hanya Sebentar Kita Tetap Menjadi Bangsa Yang Pancasila Bangsa Yang Sesuai Dengan Cita-cita Orang-orang Pejuang Zaman Dahulu Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Mudah-mudahan Teman-teman Pendengar Ini Tidak Paham Nantikan Kalau Tidak Paham Bisa Mencari Referensi Lain Saya Hanya Sebagai Pemantik Kalaupun Benar Itu Berasal Dari Allah Subhanahu Dari Saya Sendiri Sebagai Manusia Yang Tidak Luput Dari Salah Dan Dosa Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh